Intro Suatu ketika ada seorang peserta saya yang mendekati saya sambil bertanya kepada saya Pak Antoni, boleh gak saya direkomendasikan pekerjaan? Ternyata sudah di PHK dari perusahaannya selama 2 tahun dan tidak bekerja dan dalam obrolan itu saya tanya kira-kira kriteria pekerjaan seperti apa yang Anda inginkan? Dan dia mengatakan pertama-tama kalau bisa jangan di sales Pak karena di sales ada targetnya setelah terkejar itu dikasih target lagi Terus yang kedua, kalau bisa sih Pak pulangnya itu bisa on time Pak karena kan saya mesti mengurusi anak-anak dan ada keluarga dan yang ketiga Pak, kalau bisa gak usah terlalu banyak keluar kota supaya saya bisa punya banyak waktu untuk keluarga Terus, saya sempat ngobrol kepada dia kalau misalnya keinginan Anda seperti itu kenapa gak bikin bisnis sendiri? Oh sudah Pak Antoni, saya sudah menjalankan dan sudah melakukan malah bikin secara online tapi Pak ternyata untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan calon pelanggan yang bertanya secara online itu ternyata gak gampang ya Pak Ada gak Pak saran Bapak untuk pekerjaan yang lain? Hmm, saya cuma menjawab pada waktu itu Oke deh, nanti kalau seandainya ada loongan yang saya kira-kira cocok buat kamu saya akan rekomendasikan Dari percakapan ini, saya ingin mengajak Anda untuk membuka obrolan Soal orang sukses dan orang yang tidak sukses Successful and unsuccessful people Nah, pertama-tama orang-orang yang tidak sukses selalu punya percakapan mirip seperti obrolan yang barusan saya ceritakan Kalau kita mengacu kepada contoh yang sederhana tentang gelas yang separuh isinya Orang-orang yang tidak sukses selalu akan fokus kepada bagian yang sudah tidak penuh dan mengatakan sebentar lagi gelasnya bakalan kosong Sementara orang-orang yang sukses dia akan fokus kepada gelas yang sudah setengah berisi dan dia melihat bahwa ada peluang setengah lagi untuk diisi So, kalau kita perhatikan bagi orang sukses, dia tahu bahwa untuk sukses dia harus berjuang, dia harus berusaha dan tidak mencari-cari alasan Sementara orang-orang yang tidak sukses akan mencari-cari alasan di mana mau gampangnya, mau mudahnya Mereka selalu berkelit ketika ada kegagalan ketika ada masalah Permainan-permainan yang mereka lakukan adalah permainan 3C Satu, komplain suka berkelu kesah Yang kedua, criticize selalu mengkritik hal-hal yang buruk dan negatif dan yang ketiga adalah condemn menyalakan pihak lain Sementara orang yang sukses ketika mereka mengalami kegagalan Mereka akan mencoba mencari tahu Saya itu gagal itu karena apa sih? Lantas, kalau kita perhatikan perbedaan mencolok antara orang sukses dan orang tidak sukses adalah Orang yang tidak sukses Ketika melihat orang lain lebih sukses, lebih berhasil Mereka merasa iri Dan yang mereka kembangkan adalah perasaan-perasaan negatif Ngomongin dan senang ketika bisa menjatuhkan orang yang sukses ini Sementara orang yang sukses, ketika melihat orang yang lebih sukses hidupnya Mereka menjadi terinspirasi Mereka akan bertanya-tanya Apa sih yang membuat orang ini bisa sukses dan berhasil? Apa sih yang saya bisa pelajari dari mereka? Lantas, orang-orang yang tidak sukses Mereka tidak mau belajar Buat mereka adalah Buat apa? Saya punya kemampuan Saya punya pembelajaran Saya punya pengalaman Dan mereka cenderung berhenti di situ Dan mereka tidak mau lagi mengambil resiko Sementara orang-orang sukses Mereka punya keyakinan Di atas langit itu masih ada langit Masih ada banyak hal yang harus dipelajari Bahkan Bill Gates aja Dia punya kebiasaan untuk membaca dan belajar Dan bahkan orang seperti Jack Wells Yang semasa hidupnya menjadi salah satu eksekutif yang membesarkan General Electric Setiap tahunnya bertemu dengan mentor-mentornya Seperti Ken Blanchard Untuk selalu belajar Kalau kita perhatikan orang-orang sukses Selalu mengembangkan dirinya Mau belajar Dan selalu merasa bahwa ada kesempatan untuk improve dirinya Lantas, kalau kita perhatikan juga Ketika diberikan masukan Mereka akan melihat-lihat dulu Apakah masukan itu adalah sesuatu yang berguna buat dia Di bagian mananya dia bisa improve Dan dia tidak tersinggung atau cepat marah ketika dikasih masukan Sementara orang-orang yang tidak sukses Ketika dikasih masukan Mereka marah Mereka kesel dan mereka jengkel Ketika dikasih kritik Mereka gampang tersinggung Hey, ingat gak Bupatnya mengatakan Feedback is the breakfast of champion Yang namanya umpan balik adalah Sarapannya orang-orang yang sukses Dan yang terakhir Orang-orang yang tidak sukses Gampang sekali untuk merasa puas dengan situasinya Kondisinya saat ini Ketika ada kesalahan Ketika ada sesuatu hal yang tidak bagus Dia cepat menyalahkan Dan dia tidak belajar dari situasi itu Dia tidak banyak melakukan aksi refleksi Dari pengalaman itu Sementara kalau kita perhatikan Orang-orang yang sukses Punya lingkaran yang disebut dengan lingkaran Aksi refleksi Jadi dia melakukan sesuatu Baik sukses maupun gagal Dia mencoba untuk merefleksikan Dan dari refleksi itulah Dia berusaha untuk melakukan sesuatu lagi Jadi dengan memperhatikan ini Wajar gak Kalau orang-orang yang tidak sukses Makin tidak sukses Pencapainya semakin sedikit Dan kehidupannya cuma itu-itu aja Sementara orang sukses kita perhatikan Hidupnya semakin baik Semakin meningkat Dapat banyak kesempatan dan peluang Yuk supaya bisa jadi sukses Gimana caranya Hindari sifat-sifat yang tidak sukses ini Dan mari kita kembangkan Sifat-sifat karakter orang-orang yang sukses itu Dari saya Anthony Diomartin Salam Antusias Terima kasih Terima kasih telah menonton